Yo Halo sahabat Hendrik semuanya yang ada di rumah yang dimanapun mereka berada ya sahabat Hendrik Nah jadi sahabat Hendrik yang buat punya ayah punya keluarga ya nih buat yang keluarga nih ya buat keluarga sahabat Hendrik nih yang punya modal besar gitu nggak tahu mau diapain gitu kan terus ya bingung juga mau diapain gitu mau bikin usaha tapi takut bangkrut gitu ya ya terus modalnya nggak Bali gitu Nah apa punya solusinya buat sahabat Hendrik semua gitu buat orang tua orang tua sahabat Hendrik itu ya atau keluarga sahabat Hendrik nah abang ini ada namanya trader ya trender dari Rifan berjangka ini kalau kalian lihat jadi atas ada websitenya ya Rifan berjangka gitu Nah jadi abang disini mau jelasin ke kalian soal profit ya gimana gimana cara profitnya gimana ya ini abang kasih tahu ya jadi buat calon nasabah eh yang lagi nonton ya Abang ngajarin kalian sedikit sedikit tentang gimana sih cara profitnya nya mengetahui mau ambil buy atau sell gitu sinyalnya ya sinyal buy apa sell gitu nah kalian bisa calon nasabah kalian bisa ini apa namanya bisa mengetahui bagi gimana sih ngambil sinyal buy sama sellnya gitu eh ya kalian kan pasti bingung nih ah atau ragu nih Wah saya takut rugi nih kalau misalnya ambil ambil aja gitu misalnya buy ngambil buy gitu Amo ambil saya ini mau ngambil ini gitu kan ya kalian pasti takut-takut gitu kan Aduh aku takut rugi nih ya kalian bisa apa sih aku ajarin di situ ya biar kalian nggak merugi itu buat calon nasabah ya mungkin ya di luar sana mungkin banyak yang bodong-bodong perusahaan bodong-bodong terus nawarin calon nasabah ya akhirnya duit kalian lenyap gitu 100.000 ya eh 100.000 bukan salah satu lagi 500 juta 100 juta itu bukan kecil coy bukan kecil ya tapi besar itu bagi-bagi saya oke jadi aku akan ngajarin gimana sih biar profit ya ini aku profit loh guys ya guys lagi dah ya sahabat Andre ya buat bapak-bapak ibu nah oke kita ke saya akan pergi ke si time segmentnya gua akan kasih tahu kalian buat bapak-bapak ibu-ibu yang ada di rumah gitu Nah oke aku disini akan jelasin ya ini karena akun akun dimulai gitu ya aku demo bukan akun real ya sahabat Andre aku akan jelasin nah ini saldo yang eh saldo abang itu 50.000 dollar bukan 50.000 ya 50.000 dolar kan rupiah ya bukan IDR bukannya ini dollar sahabat Andre jadi kalau dibilang itu 449 988 dollar nah yang artinya itu yang artinya ini ya sahabat Andre kalau 50.000 dollar kan 500 juta tuh nah kalau di sini 490 juta ya yang punya abang ini ya akun dimu nih nah kalian bisa lihat nih abang profit dari aku akan jelas eh gimana sih cara profit nih ini profit gua ya hari ini ya sahabat Andre tuh kalian bisa lihat tuh nah bisa lihat ya profit gua itu 500 dollar 1500 dollar 500 dollar 500 dollar 125 125 120 dollar ya ini ya sahabat Andre ya ini profit gua kita ke masuk ke home lagi di akun mainnya oke akun main nah disini kan kalian enggak tahu nih Aduh mau ambil apa ya Bu apa sel ya Bu apa sel ya kalian pasti ragu nih Aduh Bu kalau nanti ambil bul nanti turun harganya kalau ambil sel nanti harganya ya naik gitu kan jadi rugi Nah aku akan ngajarin gimana biar kalian enggak ngeragu lagi untuk memilih atau eh gimana sih caranya biar enggak rugi ya enggak rugi besar lah gitu ya kalau dibilangnya kalau kalian asal-asal main ya rugi besar ini aku ngajarin biar kalian enggak rugi besar banget Oke aku akan membuka kasih tau kalian ini harga open kita ya harga open atau at harga bukaknya ya jadi harga bukaknya itu di 1930 dengan poin 95 jadi harga open ya ini gua tulis open aja ya open ini dengan poin ya dengan harga ya dengan sinyalnya ya sinyalnya yang saya sinyalnya 1932 per 95 poin ya ya 95 poin Oke 95 poin nah disini ini Oke gimana sih cara biar enggak rugi nah disini kalau kalian buka ya di website ya di rfbnews.com in garis miring indeks php garis miring ID garis miring pivot strip ke poin kartu lontor ya strip kartu lontor nah buka website ini and nanti gua kasih di deskripsi ya semuanya linknya buat kalian yang ini yang enggak tahu gimana gitu nah ini buat yang mau kayak gini kalian harus daftar dulu sahabat ini jadi kalau kalian mau ini kalian jadi calon nasabah dulu ya jadi nasabah dulu lah isinya ya jadi nasabah dulu baru kalian bisa melihat semua ini nah oke jadi aku akan jelasin gimana sih biar kalian nggak rugi ini aku jelasinnya untuk yang sudah main mungkin ya ya sudah main gitu di trender ini ya di trender ini tapi takut ya gimana gitu ya Oke ini datanya ya sahabatnya kita main di LG LGD Oke gimana cara melihatnya melihat sinyalnya ya sinyal by apa sinyal sel Oke caranya ini adalah kalian kopas ini terserah kalian mau buka di HP atau mau buka di di komputer kalau gua buka di komputer ya lebih gampang sih sebenarnya nge-scroll nge-scroll gitu nah oke di sini ada folder eh folder lagi kolomnya di bawah nih kalau kalian Scroll ke bawah nah ini ada open high low dan close nah yang ya kalian gunain Adalah hver againic Jaidenya berapa kalau masukin di kolom itu nah terus fansnya kalian kami masukin Hai nah ni aku akan ngajarin kalian Gimana cara dapetin Pivot ya pivot pivotnya gitu nah pivot pivot word atau pi nah pivot Oke kalau bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin sudah ah sudah pernah main ini tapi enggak tahu cara mainnya ya aku ngajarin tapi kalau kalian mau info lanjutnya kalian bisa DM ke Instagram gua nanti linknya di deskripsi akan bisa cek di situ kalian DM aja Oke sahabat Tendek aku akan ngajarin kalian eh gimana sih cara dapetin ini nih dapetin pivot botnya ya kalian tinggal kopas aja yang di atas tadi ya yang gua ajarin nah ini ribet lah gitu ya aku ngajarin cara simpelnya aja Oke kita tinggal klik katulator nanti di sini akan keluar pivotnya sahabat Tendek nah ini ada ya R1 R2 R3 R4 ini ada support lah gitu ya ada support juga gitu support S1 S2 S3 gitu kan dan seterusnya juga Oke ini pivot kita kita dapat ya sahabat Hendrik kita dapat nah disini sahabat Hendrik disini kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat di sini opennya itu lebih kecil lebih kecil daripada pivotnya nah lebih kecil dari pivotnya yang artinya kalau ini ya jika ya ini aku kasih tahu ya jika sinyal eh bukan maksudnya jika open lebih lebih besar daripada pivot ya lebih dari pada pivot jika open lebih besar daripada pivot dari pada pivot eh artinya eh pivot artinya sinyal eh bukan sinyal tersebut maksudnya artinya sinyalnya sinyalnya itu bestnya sinyalnya itu sel sel ok ok disini sudah paham ya Sampai Tendek Oke aku jelasin lagi eh ini yang jika open lebih kecil daripada pivot artinya sinyal tersebut eh bukan sinyalnya sinyalnya itu by oke Jika ini ya Kalian perhatikan dulu Jika open lebih besar daripada pivot Artinya sinyalnya itu Sale Tapi Kalau sebaliknya Jika open lebih kecil daripada pivot Artinya sinyalnya itu Buy Nah disini kalau kalian lihat Kan ini kan bukanya Di 19.30 Sama ya opennya 19.30 Di poin 95 Sedangkan pivotnya Tadi kita hitung ya Di 19 34.5 Nah Itu kan lebih besar tuh Daripada Lebih Lebih Besar pivot daripada open Nah Ya itulah pokoknya ya Kalau bacanya Atau open Lebih kecil daripada Pivot Nah gitu Nah Oke disini Sudah paham ya Sahabat Hendrik Kalau belum paham ya Kalian bisa DM Instagram gue Membuat calon nasabah Nanti Aku jelasin lagi Gimana cara Lebih detailnya lagi Ya sahabat Hendrik Nah oke Di sini Kalau kalian lihat tuh Sinyal buynya tuh Lebih besar Tuh Kalian lihat tuh 1940 Dengan poin 0 Sampai sini Kalau kalian mau nanya-nanya Tentang Trender ini Trender dari Rifan Berjangka Dotcom Kalian bisa Melalui DM Instagram gue aja Ya Nanti disitu Gue kasih nomor WA Gue Kalau kalian Berminat Untuk Daftar ini Atau Mau info selanjutnya Karena Info selanjutnya Nanti Lebih detail Gue bahasnya Bukan di video aja Karena Di video gue Mungkin Ada yang Ya mungkin Ada yang Belum tak Gue belum tahu Atau gue Belum pahami Gitu ya Oke Gue dari Andre Gamers Sekian Dari Video hari ini Terima kasih Buat kalian Yang Buat Calon Nasabah gue Yeah Nasabah gue Ya Makasih banget Buat semuanya Yang udah Nonton Yang udah Nonton Gitu ya Yang udah Nonton Dari awal Sampai akhir Video ini Kalau Bermanfaat Ya kalian tinggal share Kalau gak bermanfaat Kalian share juga Gak apa-apa Kalau Misalnya Kurang suka Ya kalian bisa Dislike lah Youtube video gue Tapi kalau kalian suka Ya kalian bisa Like video gue Nanti next Gue bakal bikin Video tentang Gaming lagi Ya Oke Gue dari Nanti Gamers Pamin Mondo Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Buat calon Nasabah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax